Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pave Lapa Lapan Channel Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Ya, langsung aja kali ini ada sebuah berita yang menarik untuk kita bahas Dan ini datangnya dari Cianjur Kita tahu Cianjur saat ini sedang ditimpa oleh bencana alam Dan memakan ratusan korban jiwa Bukan hanya itu, saat ini mereka kekurangan makan Kekurangan tenda bantuan, kedinginan, dan lain sebagainya Dan yang anehnya, mereka isu-isu yang beredar Mereka menolak bantuan yang dibawa oleh orang yang kafir Karena terbukti ketika ada tenda yang dibangun oleh gereja reform Tenda itu mereka cabut labelnya Ya, ada juga yang menerima tenda itu Dan kabar terakhir ada juga yang merobohkan tenda itu Katanya kita ganti dengan yang lain Ya, itulah kawan-kawan Bahkan beberapa curhatan yang saya terima dari media sosial Bahwa para relawan-relawan ini ditanya agamamu apa? Kalau agamanya non-muslim ya mereka tidak suka terima Akhirnya banyak yang pamit meninggalkan Cianjur Dan tadi juga saya nonton sebuah video Bahwa Bupati Cianjur memohon Mengemislah dalam tanah kutip Yang meminta bantuan Ya, atau relawan untuk membantu korban gempa Cianjur Ya, ini siapa yang salah gitu loh Ketika bantuan datang dari beragam suku agama Ya, tergerak ingin membantu korban gempa di Cianjur Eh, malah isu-isu yang beredar katanya Yang non-muslim itu Tidak diterima bantuannya Katanya gitu ya Ya, tapi hari ini bukan itu yang kita mau bahas Yang kita mau bahas adalah Di tengah-tengah duka cita Di tengah-tengah pencarian korban Yang hilang Ya, kawan-kawan Yang meninggal Kok bisa gitu loh Di tengah-tengah penderitaan itu Ada sebuah tendah yang dibangun Ya Oleh ya orang Cianjur sendiri Warga Cianjur sendiri Namanya tendah sakinah Ya Tendah sakinah ini kawan-kawan Diperuntukkan bagi suami istri Yang ingin berhubungan badan Ya Bagi suami istri yang tidak tahan lagi dengan Hasrat nafsunya Ya, bisa mendaftarkan diri Dan masuk ke tendah ini Untuk berhubungan intim Wow, wow, wow Saya juga pernah lah Jadi relawan ya Di sebuah bencana alam juga Yang ada di Sebuah daerah Ya Beberapa daerah pernah saya Saya pergi kawan-kawan Untuk Menjadi relawan Dan itu menurut saya Gempa yang terparah lah Tapi Selama saya berada di sana Tidak pernah saya tebukkan Ya, secara langsung Ataupun Tidak pernah berita yang saya dengar Bahwa Warga setempat Membuat sebuah tendah Yang bertujuan untuk Ya Bagi warga-warga Suami istri yang ingin Week-week ya Ingin memuaskan hawa nafsunya Bisa masuk ke tendah itu Dan Main Ya Belum pernah saya lihat Tapi yang anehnya Di Cianjur Kok bisa ada orang ide Seperti itu gitu loh Ketika Sedang menderita Sedang berduka cita Mereka masih memikirkan Untuk Memuaskan Hwa nafsunya Wow Saya Sampai giling-giling kepala Membaca berita ini Kawan-kawan Oke lah Daripada dikatakan nanti Pavel Hoax lagi Pavel ini Bicara tanpa data Oke langsung aja Kita simak Sampai tuntas video ini Dan jangan lupa Untuk dukung terus Pavel 88 channel Dan sobat waras Dukung terus Memangun rumah ibadah kami Yang sedang kami kerjakan Di pedesaan Semoga Tuhan Yesus Memberkati kita semua Salam waras Penuhi kebutuhan biologis Pengungsi gempaci anjur Dirikan tenda sakinah Gak bisa ditunda Ya ini dia ya Tenda sakinah Dan Rupanya tenda ini digunakan Untuk Memuaskan Apa ya Kebutuhan seksual ya Suami istri Dan Nama-nama mereka Katanya Delis ya Siapa-siapa saja Yang mendaftar ya Ya Viral di media sosial Korban gempa di cianjur Bahwa Jawa Barat Mendirikan tenda Khusus Untuk para Pasangan suami istri Pasutri Memenuhi Kebutuhan Biologisnya Tenda yang Diberi nama Tenda Sakinah Itu merupakan Inisiatif warga Di desa pasir Gong Kecamatan Cilaku Kabupaten cianjur Rupanya Tenda tersebut Di inisiatif oleh Ferry R. Firdaus Setelah Ada salah seorang Warga desa Pasir Gong Yang pulang kampung Seusai Merantau kerja Selama dua bulan Bertepatan Dengan terjadinya Gempa bumi Di kabupaten Tersebut Akibat Gempa Dengan Magnitudo 5,6 Pada Tanggal 22 Bulan Sebab itu Rumah warga tersebut Rusak Sehingga harus Mengungsi Di tenda yang Didirikan Ya Di Lapangan Desa Nah Warga ini kan Dia hampir Dua bulan Kerja di luar Ya Ninggalin istri Niatnya Melepas Rasa rindu Sama istri Setelah Dua bulan Merantau kerja Kata Ferry Dalam Keterangan Akun Instagram Ad Nyinyir Ya Update Ovisial Kamis Tanggal 1 Ulang 12 2022 Melihat Ya Kondisi Warga Ferry Kemudian Berinisiatif Mendirikan Sebuah Tenda Ya Milik Anggota Pramuka Ya Besarannya Lumayan Muat Untuk Tiga Hingga Empat Orang Wow Ya Alasannya Karena ada Warga Yang baru pulang Dua bulan Pisah dengan Istri Lalu dia pulang Tiba-tiba Sudah gempa Gitu ya Namun Menurut Ferry Awalnya Keberadaan Tenda Sakinah Ini Sempat Menjadi Pertentangan Sejumlah Warga Karena Dianggap Halian Tabu Seiring Berjalannya Waktu Akhirnya Tenda Sakinah Ini Diterima Oleh Semua Warga Warga Akhirnya Memahami Karena Ini kan Salah Satu Kebutuhan Biologis Untuk Pasangan Suami Istri Kata Ferry Meski Begitu Pasangan Yang Ingin Memaksa Memakai Fasilitas Tenda Itu Merasa Malu Saat Dirinya Memasang Jadwal Untuk Bergantian Menggunakan Tenda Tersebut Jangan-jangan Tenda Ini Ada Tarif Lagi Jadi Saat Saya Akan Pasang Kertas Berisi Jadwal Pemakaian Itu Mereka Pada Protes Aduh Malu Jangan Dipajang Nama-namanya Ujar Dia Sedangkan Untuk Aktivitas Di luar Itu Terutama Bagi Pasangan Yang Belum Menikah Jangan Jangan Coba-coba Mendekati Tenda Tersebut Sebab Ferry Memastikan Bahwa Tenda Tersebut Tidak Disalah Gunakan Oleh Pasangan Bukan Suami Istri Karena Yang Mengungsi Di lapangan Ini Kan Warga Satu RT Tidak Ada Dari RT Lain Jadi Saya Tahu Siapa-siapa Saja Pengungsi Disini Katanya Banyak Netizen Yang Mengaku Tidak Habis Pikir Dengan Ide Untuk Membuat Tenda Tersebut Pasalnya Dalam Situasi Sulit Di Pengungsian Apakah Masih Berpikir Untuk Kebutuhan Biologis Masih Anda Berpikir Untuk Kebutuhan Biologis Sedangkan Rumah Anda Hancur Mungkin Ada Keluarga Anda Yang Meninggal Atau Gimana Makan Seja Tidak Punya Pakaian Juga Tidak Punya Masih Sempat Pikirkan Itu Kebayang Aja Keadaan Lagi Ada Musibah Begini Masih Aja Mikir Yang Begituan Gak Bisa Ditunda Dulu Napa Kata Et Ami Arsad 30 Buset Lebih Baik Tendanya Digunakan Untuk Lansia Anak Anak Bayi Kita Dengar Banyak Bayi Yang Kedinginan Orang Yang Kedinginan Karena Kekurangan Tenda Ini Malah Tendanya Digunakan Untuk Bik Bik Atau Untuk Tenda Kesehatan Atau Musola Kata Et Louis Sasia Serius Nanya Emang Masih Ada Kepikiran Untuk Begituan Apa Emang Ia Gak Bisa Ditunda Dulu Tapi Yaudah Bila Memang Gak Bisa Ditahan Tapi Nanti Dilihat Orang Jadi Bergoyang Kata Et Nataliani Oke Kawan Kawan Bagaimana Menurut Anda Silahkan Anda Memberikan Komentar Dan Berita Ini Dimuat Juga Oleh Tempo Saudara Bisa Cari Di Google Beritanya Banyak Gimana Komentar Masih Etis Hal Seperti Ini Karena Setahu Saya Sudah Berbagai Bencana Di Bangsa Indonesia Belum Pernah Saya Mendengar Berita Seperti Ini Di Tengah Bencana Masih Memikirkan Bikin Tenda Untuk Memuaskan Hawa Nafsu Tengah Inilah Faktanya Cianjur Wow Mantap Oke Thank you Untuk Kesempatannya Salam Bye 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 Tengah Tengah